assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali dengan amk2 channel kali ini saya akan running test dua macam sensor disini sudah ada tiga buah sensor ya ini inductive proximity switch sensor kalau untuk ini semua kabelnya ada tiga ini juga kabelnya tiga warnanya juga sama coklat biru dan hitam yang ini juga sama coklat biru dan hitam semuanya tiga kabel jadi saya kemarin beli di toko online di Bukalapak kalau ini harganya harganya 38.171 rupiah sudah termasuk ongkosnya jadi termasuk murah ya di online kalau ini dua biji dua buah ini harganya 73.380 rupiah udah jadi sudah termasuk ongkosnya juga dua buah 73.380 rupiah kalau yang ini kuning ini udah pernah saya tes saya gunakan aplikasi satu unit mainan anak-anak ini sangat pekas kali kalau yang ini infrared proximity sensor ini ini sangat pekas kali ini bisa mendeteksi semua benda apakah benda yang gelap benda padat atau benda yang transparan seperti plastik itu bisa dideteksi jadi kemudian saya coba mainan mobil-mobilan plastik itu bisa terdeteksi dengan baik hasilnya bagus ini udah saya tes kemudian hari ini saya mau ngetes yang ini running test yang induktif proximity sensor npn ini harganya murah 38.171 rupiah sudah termasuk ongkosnya hari ini akan saya tes saya menggunakan PLC Omron tipe GP1e dan HMI Omron akan saya coba nanti akan saya tampilkan nilainya di layar HMI induktif proximity sensor ini khusus loga ini khusus loga ini khusus loga ini kabel-kabelnya sudah saya sambung jadi saya tinggal ngetes saja sudah saya sambung semua kalau saya simpan nilai akan saya tampilkan di layar HMI induktif proximity sensor ini khusus logam khusus benda benda logam semuanya kalau plastik tidak bisa mendeteksi kalau yang ini ini semua benda bisa plastik besi dan semua benda padat transparan dan benda-benda yang gelap bisa semua ini sangat peka oke mari kita tes dulu yang ini akan saya tampilkan dulu HMI nya saya gunakan HMI Omron dan PLC Omron PLC tipe cp1e n20 HMI Omron 7 inci Hai hari kita tes coba kita nih ini kita coba saya menggunakan obeng kita coba dengan ini apakah tempernya mengapa counternya menghitung kita turun 9 kita ketahui bahwa counter di PLC Omron adalah hitungannya menurun tadi saya setting dengan nilai 10 sekarang 9 saya coba 7 6 5 4 3 2 1 0 sampai nilai 0 jadi saya menggunakan logam bahan logam yaitu obeng bisa terdeteksi kemudian saya reset dulu counternya supaya balik ke nilai setting akan saya coba ini gagangnya obeng benda model plastik ya Apakah nggak bisa terdeteksi dia kalau benda-benda plastik dia nggak mau nggak bisa ini jadi ini khusus untuk benda-benda logam yang bisa terdeteksi kalau benda plastik kayu kertas nggak bisa kali kalau yang kuning ini semua benda ini bisa mendeteksi semua benda ini bagus ini sangat pekas kali kalau ini khusus logam Ayo kita tes lagi 123 turun nilai 7 sekarang saya tampilkan dengan menggunakan dan HMI Omron bisa kalau benda logam bisa tapi reset lagi dia kembali ke posisi setting jadi begitu teman-teman untuk video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan dikembangkan sendiri terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati